selamat pagi para pecinta tabu lamput kali ini kita akan melihat koleksi kebun zuhdan koleksi kebun zuhdan ada yang sudah mapan ada yang baru berkembang ada yang baru dalam proses perawatan dan sebagainya yang di pot 60 itu biasanya kita pakai buat indukan atau buat maskot kemudian yang di pot 60 kita shell kita ada koleksi baru daun salam kenapa kita pakai daun salam karena ini bisa bermanfaat buat lingkungan makanya selain daun salam kita juga ada pandan wangi kemudian jeruk purut ya karena bisa bermanfaat buat lingkungan karena ini keperluan sehari-hari ibu-ibu rumah tangga ya kemudian ada mangga cokanan ini rencana kita mau pangkas nanti disini kita pangkas semua di atas ruas ya jadi memang kita mau pendekin kemudian biar batangnya besar lalu ada jamu kristal dalam proses pruning sudah mulai tumbuh ranting-ranting barunya dan memang sudah ada buahnya kemudian ada putsa ya putsa atau apple india Anda bisa lihat itu cukup banyak buahnya kemudian madu deli hijau pot 50 ini juga dalam proses pembuahan cuman masih belum berhasil ya jadi ini prosesnya masih generatif ya pertumbuhan ranting daun dan sebagainya padahal kita sudah pruning tapi gak apa-apa kita nikmatin saja prosesnya ini memang buat maskot ya yang putsa pot 60 ini jadi memang buahnya banyak nah nanti kita rapiin jadi biar batangnya jadi lebih rapi mungkin ada sih yang memang sudah jadi dan seperti ini memang sudah jadi tapi kalau yang jamu kristal ini kalau daunnya gak ada karena kan orang itu seperti ini udah jamu kristal ini habis pruning makanya daunnya kelihatan seger-seger hijau-hijau dan ini sudah keluar bakal buah ya sekitar 15 sekitar 15 adalah bakal buahnya dan saya pastikan ini gak semuanya jadi karena biasa di pot itu banyak catan-catan ya mungkin kelebihannya indah rasanya lebih manis tapi ya lagi-lagi itu tadi keterbatasan media ya kalau misalkan dengan usia yang sama kemudian kita taruh di tanah pasti buahnya lebih banyak yang di tanah cuman kalau di pot itu perawatannya ada buahnya lebih sedikit tapi lebih manis nah itu sih kesimpulannya kemudian ini fruit saya eh polybag 50 dia sudah mulai berbuah gak nyaman kemarin tadinya saya habisin ini daunnya nah saya habisin semua kemudian ada mangga kyojai mangga kyojai nanti kita juga rencana mau buat maskot seperti cokanan ya mangga kyojai kyojai dan mangga itu kyojai dan cokanan bisa juga tadi mungkin nanti Irwin nanti kita kembangkan terus kemudian ini plam ausi plam ausi ini lagi proses penjarangan daun ya karena kemarin sempat tidak terawat udah ngeran ini nanti sebentar lagi bisa berbunga kemarin sempat berbunga cuman kelompok nah lalu ini kebutuhan dasar ibu-ibu rumah tangga dan jeruk purut ya jadi ini memang ini tidak kita jual untuk jeruk purut karena buat tetangga dan stoknya biasanya yang kita jual lagi kosong kemudian ini putsa ya putsa pot 50 pot 50 sedang penjarangan daun nah mudah-mudahan nanti apa namanya lebih baik lagi oke kemudian ada anggur brazil anggur brazil ini lama berbuahnya paling tidak 5 tahun ya itu pun dengan perawatannya ekstra setiap apa jenis sabara ini kemudian rangga cokanan sudah berbunga kemudian di sebaliknya ini ada jambu pir ya udah berbuah udah kita panen kemarin ada dua lalu ada mangka merah kemudian ada mangka cokanan lagi sudah berbunga lalu kemudian ada serikaya jumbo sedang kita pruning kita habisin hingga menunggu munculnya daun baru dan bakal bunga nah ini jambu kristal ya jambu kristal ini buahnya ada 5 sudah besar-besar yang dua udah besar yang dua sebola kasti ya yang tiganya sebola pimpong kemudian datin hijau ini hijau ini setek jadi kita pancing biar rantingnya itu kalau bahasa jawanya ngerembuyuk ya atau ke samping lah kemudian ini hindukan dari jambu kristal kita nah kemarin panjangnya tingginya ber 1 meter ya jadi kita pangkas-pangkas kita cangkok sudah dapat 4 kemudian masih ada dua cangkokan nah lalu muncul ranting-ranting baru dari bawah kemudian muncul juga otomatis bakal bunga kemudian ini tim hijau juga kita peruning kita pangkas kita potes kemudian ini sawo manila ya ada sini satu lagi sukun merah jadi ini koleksi yang ada di seberang di atas selokan kalau dari libur yang bagian jalan ini nanti kita rapikan kembali itu saja koleksi kita ya untuk bagian seberang atau di atas selokan nanti kita bahas di samping rumah di depan rumah yang di luar dan yang bunga-bunganya juga nanti kita bahas satu persatu oke demikian terima kasih